Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di rumah hijau nah di depan rekan-rekan ini ada buah ya rekan-rekan ini buah ini disebutnya Alkesa ya rekan-rekan atau sawo Belanda kalau untuk bentuk dagingnya rekan-rekan buahnya ini ya nah ini ini seperti ubi yang di sudah direbus ya rekan-rekan dan untuk rasa ini manis-manis sekali rekan-rekan kalau kita makan satu buah begini aja biasanya kita sudah kenyang ya rekan-rekan tapi ini buah ini rasanya nikmat selain nikmat buah ini juga kayak manfaat ya rekan-rekan rekan-rekan bisa lihat di bawah sini untuk manfaat buah ini tapi disini saya ingin membahas biji Alkesanya ya rekan-rekan maksud saya saya ingin menyemai pohon Alkesa ini ya rekan-rekan soalnya konon katanya Alkesa ini sulit untuk ditumbuhkan ya rekan-rekan kalau dari biji biasanya orang-orang itu menanam pohon Alkesa itu hanya pindah tanam artinya ada pohon Alkesa bibit Alkesa kemudian diambil dan dipindahkan gitu rekan-rekan jarang sekali yang menyemai bijinya nah ini ini buahnya tadi saya beli ketika malam ya hujan-hujan beli sekitar 20 namun yang terkumpul bijinya hanya segini ya rekan-rekan jadi bijinya ini keras sekali ya untuk apa namanya cangkangnya jadi gitu aja rekan-rekan nanti kita coba belajar semai ya rekan-rekan nah ini dia rekan-rekan biji Alkesa yang bisa didapatkan ya belinya sekitar 20 buah tapi yang terkumpul bijinya hanya segini nah gimana sih cara menyemai biji Alkesa nah biji Alkesa itu ini cangkangnya cukup keras ya rekan-rekan jadi kita lepaskan dulu soalnya hati-hati rekan-rekan nah iya nanti akan membelah sendiri nah seperti ini rekan-rekan ya cangkangnya jadi kalau misalkan menanam dengan cangkang itu jarang sekali berhasil ya untuk Alkesa ini rekan-rekan karena kan memang sering sekali ya kita dibagi ibu buahan dan pengen sekali ingin memiliki tanaman itu gitu rekan-rekan nah ini cakangnya kita buang ya rekan-rekan karena mungkin presentasinya kalau rekan-rekan kan menanam kisaran 10 pohon yang jadi mungkin hanya satu ya kalau cakangnya tidak dibuang itu pengalaman saya jadi caranya seperti ini kalau untuk Alkesa ini sangat keras sekali cakangnya rekan-rekan oke seperti ini ya rekan-rekan bijinya nah ini saya jangan sampai ini terbelah ya atau terluka rekan-rekan berusak bibir kita ya oke saya skip nanti bila ini semua sudah terkupas saya sambung kembali ya nah ini dia rekan-rekan ya bijinya yang sudah saya kupas ini 3 6 9 10 11 ada 11 ya rekan-rekan dan ini ukurannya kecil sekali ya rekan-rekan beda dengan yang lainnya mudah-mudahan jadi ya rekan-rekan jadi ada 11 biji ya rekan-rekan mudah-mudahan jadi jadi caranya rekan-rekan simpel sediain tisu ya rekan-rekan cara untuk menyemai biji Alkesa ini disusui saya wadahnya sederhana sekali ya taruh belum segian kemudian dibungkus lagi nah ini ada 11 biji ya rekan-rekan nah ini tadi dia yang ukurannya rada kecil ya nggak papa kita masukin kemudian jadi rekan-rekan kemudian tutup lagi nah seperti ini rekan-rekan kemudian jangan lupa di basahi ya rekan-rekan basahi agar dia lembab ya rekan-rekan seperti ini aja rekan-rekan kemudian ditutup ya rekan-rekan nah ini udah ditutup jadi rekan-rekan tinggal diamkan aja ya selama kurang lebih seminggu nanti kita bisa lihat ya hasilnya cambahnya rekan rumah hijau kita buka ya ini waktu itu pengupasan kulit itu tanggal 5 November ya ini tanggal 15 November berarti 10 hari ya kita lihat apakah dia sudah berkecambah rekan-rekan nah ini kita lihat dia sudah keluar ya alhamdulillah rekan-rekan aduh patah ini asarnya patah nah lihat ya rekan-rekan bisa lihat sendiri ini sudah keluar jadi nanti kita langsung tanam ya rekan-rekan ke media tanah ini tadi saya nggak tahu ini kebawah patah muda-mudahan masih bisa jadi ya ya rekan-rekan harus hati-hati ya jadi tisu nya nanti kita buka-bukain kita pindahkan ke media polybag ya rekan-rekan nah ini dia rekan-rekan ya ini sudah alhamdulillah sudah saya buka ya dari kapasnya rekan-rekan ini alhamdulillah jadi semua rekan-rekan nah ini tingkat keberhasilannya bila disemai seperti ini itu insyaallah jadi semua ya mungkin ada 1-2 yang tidak akan jadi ya tapi alhamdulillah ini jadi semua rekan-rekan dan kalau misalkan kita tidak melepas dan cangkangnya ya dan cara penanamannya seperti biasa mungkin itu tingkat keberhasilannya dari 10 mungkin hanya 1 ya rekan-rekan dan ini yang saya bilang tadi ini kisaran 10 hari ya karena pengupasan penyemayannya itu rekan-rekan pengupasan cangkang ya kemudian disemai itu tanggal 5 ya kemudian ini tanggal 15 November nah jadi kisaran 10 hari ya 1 minggu lebih nah ini saya taruh di polybag ukuran 30 ya rekan-rekan langsung aja kita semai ya rekan-rekan ini tanah biasa rekan-rekan tidak dicampur apa-apa sama sekali karena pohon ini pohon besar ya jadi rekan-rekan menyiapkan polybag yang besar ya nah ini kita semai begini aja dan ini akarnya cukup banyak rekan-rekan nantinya ini sudah saya siapkan semua rekan-rekan jadi rekan-rekan jangan sampai patah ya ini ya seperti itu rekan-rekan nah ya rekan-rekan jadi Alhamdulillah ya dari penyemayan 11 biji jadi semua ya rekan-rekan nah ini dua ya rekan-rekan ini saya bedakan di polybag ukuran 15 kali 20 ya rekan-rekan karena apa ini nanti untuk seseorang ya rekan-rekan karena ada yang meminta gitu makanya kalau saya taruh di polybag besar ini membawanya agak sulit ya yang penting nanti ketika numbuh kecambah ya rekan-rekan itu langsung saya berikan ke seseorang ya rekan-rekan jadi biar mudah dibawanya rekan-rekan jadi kalau untuk memberikan bunga itu sudah biasa ya rekan-rekan nah ini patah ya rekan-rekan mudah-mudahan masih tetap jadi kalau tidak jadi ya saya ganti dengan yang di polybag besar ini ya rekan-rekan jadi nanti rekan-rekan saya akan tunjukkan bila pohon Alkesa ini sudah berkecambah ya atau sudah mengeluarkan daun rekan-rekan jadi rekan-rekan jangan lupa untuk subscribe kemudian tekan lonceng notifikasinya rekan-rekan serta rekan-rekan bisa bagikan ke teman rekan-rekan yang lain mudah-mudahan ini bermanfaat untuk rekan-rekan dan teman rekan-rekan nah ini dia rekan-rekan saya punya bibit biji markisa ya rekan-rekan ada markisa ungu dan markisa orange rekan-rekan saya beli di media online nanti kita semai rekan-rekan dan ini ada markisa kuning ya atau markisa biasa lah asam itu ya rekan-rekan bibitnya nanti kita buat seperti ini rekan-rekan jadi saya punya pohon markisa ini yang kuning ini ya rekan-rekan ini kisaran 7-8 pohon rekan-rekan tapi saya menginginkan markisa yang manis yaitu markisa ungu dan markisa orange ya yang biasa dijual di pasaran rekan-rekan nah kalau untuk markisa yang hasam ini rekan-rekan nanti bisa lihat video di atas sini rekan-rekan untuk reviewnya ya rekan-rekan untuk markisa ini markisa ini sering diabaikan padahal manfaatnya banyak sekali jadi rekan-rekan bisa lihat aja di video yang di atas sini nanti di video rumah hijau yang lain ya rekan-rekan jadi mungkin seperti itu aja rekan-rekan atas kekurangannya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati